Kalau Anda mengupload apapun di media sosial, Anda itu adalah wakil dari instansi Anda. Meskipun itu harta Anda pribadi, Anda dapat dari kerja keras, tapi Anda tahu bahwa persepsi publik terhadap pendaharan negara seperti kita itu sensitif. Maka yang disebut asas kepatutan dan kepantasan itu penting. Jadi tolong hati-hati menggunakan media sosial. Mau istrinya, mau anaknya, mau suaminya, mau anaknya, tolong itu semuanya juga dijaga. Kesopanan, kepantasan, kepatutan dijaga. Iya kan? Lagian juga apa sih? Kalau sudah dipamer-pamerin terus ngapain? Apa yang kalian Anda peroleh? Orang kagum. Enggak juga yang muncul fitnah. Masih bersama saya, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Bu Ani, Ibu mengatakan tolong hati-hati menggunakan media sosial. Pernyataan ini sempat disalah artikan Bu Ani. Seolah enggak apa-apa korupsi. Makanya jangan pamer hasil korupsi. Sebenarnya kalau masyarakat sedang dalam situasi yang sangat kecewa, apapun yang kita sampaikan memang akan dipersepsikan di dalam sebuah frame atau optik kecewa. Jadi dalam hal itu, ini adalah sebuah risiko. Tapi yang saya sampaikan kepada jajaran Kementerian Keuangan, tadi kan sangat tegas. Meskipun itu adalah hasil jerih payah Anda. Mungkin saya enggak sebutkan halal, tapi kalau saya bicara tentang mogi saya bilang halal yang berasal dari gaji Anda. Ya buat apa sih dipamer-pamerin gitu? Karena bagaimanapun juga ya, harapan masyarakat terhadap pejabat, apalagi pejabat ini atau institusi ini begitu sangat penting. Yaitu sebagai bendaraan negara yang mengelola keuangan negara. Di mana mereka ingin kepercayaan itu dijaga. Kredibilitas tidak boleh dikompromikan. Mereka ingin bahwa oke saya harus bayar pajak, tapi saya tahu ini akan dikelola dengan benar dan baik, jujur. Tidak dikorupsi dan dipakai untuk tujuan pembangunan. Itu kan harapan dan sekaligus suatu kerangka disiplin yang fair. Jadi saya mengatakan seluruh jajaran Kementerian Keuangan, waktu Anda masuk di Kementerian Keuangan, kemudian Anda disumpah menjadi pejabat, menjadi AS dan di lingkungan Kementerian Keuangan, Anda tidak bisa menghindar dari harapan masyarakat itu. Dan buat kita bekerja itu tidak sekedar berangkat pagi, pulang malam, hanya untuk dapat gaji, apalagi kemudian lihat jabatan dan kita menikmati jabatan, apalagi mengabuse jabatan. Kita kerja karena kita punya belief, kita punya kepercayaan. Kita juga punya suatu passion, kita juga punya idealisme. Idealismenya adalah saya bisa bekerja, kalau orang Islam selalu mengatakan pengennya berakhir baik, khusnul khotimah, kita kepengennya amanah. Ya sudah dikerjakan saja seperti itu, keikhlasan itu penting, percaya terhadap apa yang kita lakukan itu adalah baik, itu penting. Dan kalau mengatakan saya tidak pamer harta bukan karena saya ingin pura-pura sederhana. Pura-pura miskin. Atau yang disebut pencitraan, ya itu adalah way of life. Itu harusnya menjadi cara hidup kita sebagai bendara negara. Karena kalau Anda tidak bisa seperti itu, Anda tidak pantas jadi bendara negara.